Kecamatan Watulimo memiliki beragam pesualan wisata yang memanjakan mata. Di antaranya adalah objek wisata hutan bakau pancer cengkrong yang terletak di desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Terenggalan. Kamu bisa menikmati hamparan pohon bakau terbentang luas di sini. Untuk mempermudah akses pengunjung dalam menjelajah hutan bakau, maka dibangunkan jembatan kayu di tempat wisata ini. Di bawah jembatan terdapat aliran sungai Kawi Songo yang menuju pantai cengkrong. Jadi, di hutan bakau pancer cengkrong ini tidak hanya seru untuk berfoto-foto, namun juga mengedukasi pengunjung melalui pelatihan yang diadakan oleh pihak pengelola. Kamu bisa ikut terjun langsung ke dalam penanaman mangrove, mulai dari penyemayan hingga pengolahan sirup mangrove. Kabupaten yang terletak di pesisir selatan Jawa Timur ini memiliki banyak sekali pantai yang menawan, salah satunya yakni Pantai Mutiara. Pantai ini terletak di Desa Tasik Madu, Kecamatan Watulino. Lebih tepatnya berada di sebelah Pantai Pasir Putih. Selain menawarkan keindahan alamnya, Pantai Mutiara juga memiliki beberapa fasilitas seperti homestay, musola, gazebo, tempat parkir yang luas, dan wisatawan juga bisa menikmati pantai dengan menggunakan perahu kanu. Jadi, buat sahabat milenial, yuk kita jaga keindahan alam di sekitar, supaya pesonanya bisa dihormati sampai kita tua nanti. Ayo visit Trenggalet! Pesona Wisata Trenggalet, Trenggalet, Marokan!